Bismillahirrahmanirrahim dan pada siapa yang sudah terbiasa dengan suatu ibadah kemudian tidak bisa melakukan karena ada uzur tetap dicatat ibadah tersebut tetap dicatat ibadah tersebut oleh kalanya kata Nabi S.A.W kata Rasulullah S.A.W kalau seorang hamba sedang sakit atau sedang bersafar maka akan dicatat baginya pahala ibadah yang biasa dilakukan kalau dia sedang tidak sakit dan sedang tidak bersafar ini pendapat sebagai ulama selamat menikmati